Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys selamat datang di channel saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendinginkan atau melembabkan ruangan pada rb kita nah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menstabilkan suhu atau kelembaban udara pada ruangan rb kita cuma dengan alat ini dan media yang akan ditampilkan di video selanjutnya suhu dan kelembaban ruangan pada rb jadi stabil Oke sedikit penjelasan ini sangat pentingnya terhadap populasi menambah populasi burung walet karena ketika suhu di dalam rbw stabil maka rbw akan nyaman di dalam dan bertumbang biak dan ini terbukti di gedung yang ada di video ini sejak sudah melakukan penambahan memperbaiki stabilitas kelembaban dan suhunya rbw nya populasi pada rbw nya langsung meningkat karena itu membuat walet nyaman di dalam gedung kita oke lanjut saja kita ke video selanjutnya oh ya guys sebelum lanjut ke video selanjutnya eh jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya guys agar video ini semakin berkembang oke lanjut aja guys suhu dan kelembaban pada ruangan sangat penting dijaga guys karena eh selain membuat walet nyaman pada ruangan rbw kita ini juga berguna untuk eh meransang walet membuat sarang pada rbw kita dan memudahkan walet membuat sarang pada rbw kita karena ketika suhu dan eh kelembaban di rbw kita stabil eh ketersediaan air liur burung walet lebih banyak dan eh kualitas sarang yang dihasilkan burung walet pada gedung kita lebih putih dan lebih besar sarang yang dihasilkan nah inilah dia alat mesin embum yang digunakan pada rbw ini sehingga eh kualitas rbw ini kualitas populasi pada rbw ini bertambah dia menggunakan media baskom untuk menambah kelembaban dan menambah mesin embum pada rbw ini sehingga eh suhunya jadi stabil dan kelembabannya juga stabil eh suhu yang ideal pada rbw yaitu sekitar 26 hingga 29 derajat celcius namun ada toleransi hingga 30 derajat celcius tapi enggak boleh melebihi ya guys eh sedangkan kelembaban pada rbw yaitu berkisar antara 80 hingga 95 persen kelembaban nah itu sangat ideal ya jika suhu kita eh suhu dan kelembaban ruangan rbw kita berada di angka tersebut pun alat yang sering digunakan untuk mengukur kelembaban yaitu suhu dan kelembaban yaitu termohigrometer nah pastikan alat yang digunakan akurat ya guys dan lebih presisi oke demikian dulu video video kali ini guys terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya semoga bermanfaat dan eh sukses selalu petani walet Indonesia oke see you let's let's jangan lupa bermanfaat bermanfaat bermanfaat